Terima kasih. 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 Kemudian penataan lembaga MPR dan DPD, kami konsentrasi kepada dua hal itu, Mas. Oke. Jadi hanya pokok-pokok haluan negara seperti kalau kita bayangkan GBHN dulu lah waktu jaman Orde Baru. Betul. Betul, betul. Hanya saja pada saat. Maaf, saya tuntaskan dulu. Yang kedua tadi, soal penataan lembaga parlemen. DPR, DPD, dan MPR. Ini terkait dengan fungsi bicameral. Jadi ada dua kamar. DPD dan DPR punya kekuatan yang sama. Kalau sekarang kan timpang. DPR begitu perkasa, sementara DPD saya boleh katakan lemah. Betul, jadi alangkah idealnya kalau anggota DPD atau lembaga DPD yang begitu representatif, yang begitu kuat keterwakilan atau keterpilihannya, itu seimbang dengan posisi dan kewenangannya. Jadi saya konfirmasi, jadi rencana perubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945 alias amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dan akan dilaksanakan. Ya, saya harus sampaikan bahwa di kami, di DPD, sudah pernah membahas itu. Tapi pada posisi lebih kepada pertama, menindaklanjuti rekomendasi MPR terkait dengan pokok-pokok haluan negara, penataan kewenangan DPD. Karena ini belum ada yang keputusan formalnya, belum ada usulan atau naskah resminya, memang wajar-wajar saja memang banyak sekali aspirasi yang berkembang. Termasuk juga opsi jabatan presiden yang ditambah, entah menjadi tiga periode, atau dimundurkan misalnya pemilu dari 2024 menuju ke 2027 dengan alasan pandemi COVID-19. Kalau di internal DPD jujur, terkait dengan isu tiga periode, kami sama sekali belum pernah membahas, kemudian kami juga belum pernah diajak bicara oleh siapapun. Meskipun untuk melakukan hal itu semua, saya harus katakan tidaklah sulit, karena kualitas pemerintah itu sudah berjumlah 2 per 3 MPR, tinggal ditambah 3 dari DPD. Jadi, hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Bagaimana tanggapan Anda soal ini untuk mengubah itu semua, mengubah pasal Undang-Undang Dasar 1945? Ilmu politik itu katanya kan, the art of possibility. Jadi semuanya mungkin. Kalau bicara itu ya, dalam politik nggak ada yang nggak mungkin. Hanya saja seberapa urgen, seberapa perlu, seberapa tepat, terus kemudian aspirasi masyarakat. Saya pikir itu kajian yang tidak bisa juga. Kita mudah untuk membuat sebuah keputusan bahwa ini penting sekali untuk dimasukkan dalam proses amendement. Untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar 1945 di tengah koalisi yang begitu gemuk, sangatlah mudah. Betul nggak? Logika politiknya tidak salah. Artinya benar? Kalau hitung-hitungan dengan mekanismenya, ya memang tidak ada yang sulit sekali. Anda katanya sulit betul mengatakan bahwa itu benar. Jadi memang mudah untuk melakukan perubahan pasal Undang-Undang 1945? Tidak juga begitu mudah. Artinya tidak serta-merta bahwa, oh ini mudah sekali. Tidak. Kami itu punya 136 anggota DPD. Nah, bisa dibayangkan bahwa dinamika di DPD itu tidak gampang untuk mengambil sebuah keputusan. Apalagi isu-isunya itu isu-isu yang sangat esensial, sangat diperdebatkan oleh masyarakat. Berbeda dengan DPR. Kalau DPR, karena ada praksi di situ, diatasnya lagi ada bosnya yaitu partai, memang mengambil keputusan itu relatif lebih gampang. Meskipun DPD hanya diperlukan tiga suara untuk kemudian membulatkan itu semua. Itu juga pangkat tantangan juga. Terakhir, Bung Sultan. Saya dengar bahwa tahun ini akan mulai diajukan sehingga tahun depan bisa diproses soal amendemen Undang-Undang 1945 ini. Benar demikian? Kalau nantinya memang ada kata sepakat pertama dari DPD, kemudian tergantung juga dengan teman-teman penyepraksi, saya rasa sih memang mungkin tahun-tahun depan ya, 2022 itu memang kalau mau memang amendemen ini segera diluncurkan, memang harus segera diusulkan. Kenapa? Karena waktunya juga kan harus cukup untuk membahas. Jadi kalau tahun depan 2022 diusulkan, maka selesainya setahun 2023 selesai. Hitungan saya dengan dinamika yang ada, dengan masukan-masukannya masyarakat, penitia ad hoc atau penitia kerja itu, badan pekerja itu minimal dikasih waktu tidak akan kurang dari satu tahun. Oke, baik. Satu tahun. Terima kasih Bung Sultan Bahtiar Najamudin. Pernah menjadi Gubernur Termuda, sekarang menjadi Pimpinan Parlemen Termuda. Wakil Ketua Dewan, Wakilan Daerah. Terima kasih. Sehat selalu, Bung Sultan. Jadi ketika misalnya nanti bicara soal pokok-pokok haluan negara, maka ada pasal lainnya juga yang bakal berubah. Betul. Termasuk pasal jabatan presiden, di mana logikanya? Saya akan ngelisiknya eksklusif.